Intro Halo semua viewers, terima kasih masih tetap setia bersama kami di program Lifetech dan seperti biasa di segmen kali ini tentunya saya bersama seorang narasumber yaitu Pak Aditya Kurniawan dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang dunia internet nih bersama Pak Aditya Kurniawan yang merupakan head of program dari Cyber Security ya Pak ya Halo Pak Aditya, apa kabar Pak? Halo Pak, baik, kemana kabar Pak? Baik juga nih Pak, nah kita pengen ngobrol-ngobrol tentang dunia internet nih Pak yang Bapak sebagai ahlinya nih, jadi saya pengen banyak nanya nih Pak, kalau boleh tahu sih Pak, cyberspace itu apa Pak? Cyberspace itu adalah ruang di mana kita bisa melakukan transaksi data dengan menggabungkan, menggunakan teknologi internet dan cyberspace ini juga gak cuma di dunia online aja, tapi juga sampai merambah ke dunia offline ya jadi memang sekarang udah makin bercampur dari satu Oke, nah kalau kita bicara tentang dunia internet ya Pak, pasti juga ada resiko-resiko nih kira-kira-kira apa sih dengan penyalahgunaan di internet ini Pak? yang bisa kita temukan gitu? Ya, resiko yang dihadapin adalah misalkan seperti kita mengalami pencurian data dari website yang kita masukin datanya atau misalkan username dan password kita diambil atau juga misalkan akun sosial media kita dibajak oleh orang lain dan sebagainya jadi memang resiko yang ada di dalam dunia internet atau cyberspace ini adalah terkait dengan keamanan data kita dan proses transaksinya Hmm, benar Kalau berbicara tentang data nih Pak, sebenarnya seberapa berbahayanya sih penyebaran terkait data-data pribadi kita di dunia cyber nih Pak? Ya, jadi memang berbahayanya adalah saya mengandalkan seperti ini jadi misalkan ketika kita ngomong sama teman kita kita mau liburan ke Korea Selatan nanti di malam hari tiba-tiba muncul iklan di Instagram paket perjalanan ke sana, ya, ke Korea Selatan jadi bisa dibilang aplikasi ini udah mulai dengar kita Nah, apakah kita berbahayanya seperti itu? Ya, untungnya perusahaan-perusahaan seperti itu baru sampai menganalisa data kita secara anonimus untuk bahan iklan Nah, sedangkan di Indonesia sendiri data-data kita itu di analisanya masih sampai di tahap transaksi kebiasaan kita Oke, berarti di sana itu masih anonim lah data kita gitu ya Pak, belum ada secara akurat gitu ya dan kalau misalnya resiko-resiko seperti itu yang kayak misalnya Bapak bilang bahwasannya kita kalau misalnya kita lagi bicara ini nih terus mereka mendengar apakah itu gara-gara kalau misalnya kita lagi daftar di aplikasi ada yang allow voice call atau apa? Apakah itu salah satu penyebabnya juga Pak? Sebenarnya enggak juga gitu, karena mereka punya banyak cara kita misalnya kita enggak allow biasanya mereka punya caranya untuk bisa mendengar itu Oke, berarti memang ada aja cara-cara orang-orang yang pengen berbuat jati nih Pak ya Nah, kalau kita bicara tentang data lagi nih Pak Sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan untuk meminimalisir pencurian data di internet? Kalau menurut Pak Aditya ini sendiri gimana? Iya, jadi kalau menurut saya sih pertama kita hanya memberikan data ke website atau ke sistem yang memang kita udah kenalin dengan baik dan memang websitenya asli Oke Memang websitenya asli, nah kalau misalnya kita lihat websitenya asli mungkin kita bisa lihat dari gambar gemuk yang ada dalam browser apakah warnanya hijau atau merah Oh, oke Biasanya teknologi browser sekarang, kalau misalkan dibilangnya adalah website berbahaya biasanya muncul warning Warningnya seperti ini This website is not secure Nah, itu biasanya kita jangan masuk ke website di sana Oke Seperti itu Nah, yang kedua Kalau misalkan kita melakukan transaksi Usahakan memakai jaringan internet sendiri Seperti wifi pribadi Ya, atau wifi yang memang sudah aman Untuk memakai kontrak aktif seperti Handphone melalui handphone Atau melalui Jaringan wifi di rumah gitu Jangan menggunakan wifi yang ada di publik Seperti di coffee shop Kenapa Adit, apa saja sih yang harus kita perhatikan untuk meminimalisir pencurian data di internet nih Pak? Iya, jadi pertama Pada saat kita berselancar di internet Kita harus memastikan bahwa website yang kita kunjungin itu adalah website yang kita kenalin dan aman Nah, lihat amanan dari mana Pertama bisa dilihat dari URL-nya apakah di samping kirinya ada gembok on radio atau tidak Jadi kalau misalkan ada gembok on radio Berarti website-nya aman dan asli Terus yang kedua Jika browser Anda mengingatkan Anda ketika masuk ke dalam website Tiba-tiba muncul warning Bahwa website ini tidak aman Biasanya pesannya adalah This website is not secure Maka jangan dibuka Biasanya mengandung virus Atau mengandung progen Biasanya bisa download secara otomatis ke dalam komputernya kita Terus yang ketiga Jika melakukan transaksi Maka Lakukan di jaringan internet yang aman Aman artinya gimana? Yang aman bisa menggunakan jaringan wifi sendiri di rumah Atau menggunakan tethering dari handphone Jangan menggunakan wifi public Yang ada di dalam mall, coffee shop, dan lain-lain Nah, berarti kalau misalnya penggunaan VPN sendiri Apakah menurut Pak Adit itu berbahaya juga atau gimana Pak? Oke, sebenarnya penggunaan VPN ini Itu aman kalau pakai VPN yang berbayar Oke Jadi jangan pakai yang gratisan Kalau gratisan pasti data kita diambil Oke Nah, kalau Boleh nggak nih Pak? Bapak ceritakan sedikit nih contoh kasus cybercrime Yang pernah Bapak tangani gitu Atau yang pernah Bapak alami Oke, baik Ya, jadi sebenarnya cybercrime ini cukup banyak banget Ini saya ambil sensel lagi ya Waktu itu ada Waktu itu tahun 2014 Waktu itu ada kejadian hacking Di salah satu Mungkin nanti Pak Yudha bisa lihat Nanti bisa di Google Salah satu Travel startup Jadi salah satu Startup itu di-hack Sistem Ticket agennya Dengan menebak password Dari No reply dari sistem Oke Nah, jadi ketika dia masuk ke email tersebut Jika ketika masih masuk Dia bisa masuk ke Akun Agen yang bisa jualan Jualan tiket Nah, otomatis Itu menyebabkan kerugian perusahaan yang besar Karena dia mencoba untuk Memanfaatkan itu Nah, ada lagi yang memang kasus-kasus Dimana Transaksi e-commerce Yang tadinya Dianggapnya Sah Jadi nggak sah Jadi misalkan Ada kejadian Misalkan Kita misalkan kita beli kursa gitu ya Beli kursa Kemudian ada pelaku yang tahu Bahwa ketika kita menambahkan Sesuatu karakter Di dalam Angka Nomor rekeningnya Itu menyebabkan Prosesnya gagal Tapi kursanya masuk Itu juga ada Dan itu rugiannya Nggak cuma Sengaja menuruhan kita Sampai ratusan miliar Wow Saya pernah Dapetin satu kasus Dapetin satu kasus Cukup besar Di salah satu bank kita Di Indonesia Mereka mengalami Perugian ratusan miliar Dalam satu hari Satu hari Dan itu Menghabiskan waktu Berapa lama Pak Untuk Untuk mengamankan itu Kembali gitu Ya yang pertama Pemerintah Menguatkan Pertahanan Cybernya Dari Sisi polisi TNI Mereka udah punya Divisi cyber Yang kedua Pemerintah Memperkuat Undang-undang Dengan undang-undang ITE Yang dipertajam Dan Ada rancangan undang-undang Data baru Untuk perlindungan data Terutama data konsumen Yang ada di Indonesia Seperti itu Pak Jadi Mekanismenya sekarang Demikin jelas Kemudian Kayak Pemerintah Contohnya OJK Mewajibkan Seluruh perusahaan Atau bank Yang meluncurkan Fitur-fitur Digital Itu harus Ditesting kemana Terlebih dahulu Sebelum Diluncurkan Sebelum dipakai Oleh Iya Sebelum dipakai Atau di Dilunch Oke Pak Ini pertanyaan terakhir nih Pak Ada gak sih Pak Untuk pesan Untuk masyarakat Yang di era sekarang Sudah hidup berdampingan Dengan internet Agar tetap puas pada Dan Apa sih yang perlu Diperhatikan gitu Pak Oke Sekarang saya pertama Satu Jangan Buka Website Sembarangan Yang pertama Yang kedua Selalu aware Sama sistem Yang kita Lihat Yang kita Login Masuk ke dalam Yang ketiga Gunakan Jaringan Wifi Atau jaringan internet Yang aman Seperti itu Pak Oke Untuk menghindari Kasus-kasus Atau celah-celah Yang bisa Mencuri data-data kita ya Pak Nah sebenarnya Banyak banget Pertanyaan-pertanyaan lain Yang pengen saya sampaikan Cuman mungkin Kali kita Next episode-nya Mungkin bisa Bincang-bincang Sama Pak Aditya lagi ya Pak Oke Pak Aditya Terima kasih ya Pak Atas waktunya Udah disempatkan Untuk berbincang-bincang Bersama saya di Lifetech Dan Terima kasih Pak Selalu jaga kesehatan ya Pak ya Iya Selamat sore Oke Selamat sore Nah itu dia tadi Smart Viewers Perbincangan dengan Pak Aditya Kurniawan Dan semoga bermanfaat Jadi kita bisa lebih aware lagi Tentang dunia internet Dan kekejaman Seperti apa yang ada Di dunia internet Dan usai jadah berikut Tentunya Di segmen berikutnya Saya akan memberikan tips and trick Yang tentunya menarik Untuk kalian Jadi tetaplah bersama kami di Lifetech Terima kasih Terima kasih Terima kasih